Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri dan di video kali ini kita balik sharing terkena akutansi jadi teman-teman di video kali ini kita membahas terkait dengan aktifa tetap atau pencatatan aktifa tetap lah karena materi ini cukup panjang jadi nanti seperti biasa saya buat time frame-nya ya di kolom deskripsi sehingga teman-teman bisa lebih gampang melihat time frame-nya ini ya dan time frame-nya ini sebenarnya gak boleh loncat-loncat teman-teman kenapa saya bilang gak boleh loncat-loncat? karena kalau loncat-loncat takutnya teman-teman gak paham karena dia itu merupakan sebuah kesatuan akutansi aktifa tetap ini adalah sebuah materi yang cukup-cukup populer sebenarnya bukan populer sih tapi materi yang cukup penting kenapa sih saya katakan penting? karena di semua perusahaan pasti ada aktifa tetap jika perusahaan tersebut memiliki aktifa tetap maka kita harus tahu bagaimana proses pencatatannya jika kita tidak tahu bagaimana proses pencatatannya maka kita tidak bisa mengerjakan pembukuan perusahaan tersebut atau ya bisa dikatakan proses akutansinya lah ya sehingga materi ini cukup penting materi ini ada di materi ayat jurnal penyesuaian sebagian di proses AJP-nya penyesuaian penyusutan aktifa tetap tapi di proses AJP biasanya itu kurang detail kita cuma diajari bagaimana menyusutkannya saja padahal di aktifa tetap ini kita harus tahu kenapa sih alasan kita melakukan proses penyusutan dan ketika kita susutkan bagaimana impact yang nanti ke depannya impactnya itu adalah pada saat proses penjualan atau proses tukar tambah dan di video kali ini tentunya kita membahas cara keseluruhan teman-teman tapi saya tidak mengatakan bahwa ini paling detail ya enggak bisa jadi ini enggak gitu detail ya karena memang saya juga yang nyusut materinya ya saya bukan dosen bukan guru jadi ya mungkin ada minus-minusnya mohon teman-teman maklumilah ya tapi kalau nanti teman-teman merasa ada yang kurang jangan ragu tulis di kolom komentar supaya kita bisa berbagi pendapat sharing dan lain sebagainya ya dan ingat teman-teman ini adalah konten sharing jadi tidak ada yang benar tidak ada yang salah semuanya sama-sama belajar oke teman-teman di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit bahwa kita mempelajari 3 pencatatan ya yang pertama adalah proses pembelian aktifat tetap yang kedua adalah proses penjualan aktifat tetap yang ketiga adalah proses tukar tambah tapi sebelum masuk ke ketiga proses ini ada namanya penyusutan nah penyusutan ini sudah kita pelajari di adjunal penyesuaian ya tapi di video kali ini kita mempelajarinya lebih jelas lagi jadi kalau kita tidak tahu bagaimana cara melakukan proses penyusutan maka ketiga proses jurnal ini tidak bisa kita kerjakan yang pertama mungkin bisa proses pembeliannya ya tapi setelah beli kan mau disusutkan ya kalau tidak kita susutkan tentu kita tidak bisa masuk ke poin kedua yaitu proses penjualannya apalagi poin ketiga juga tidak bisa ya jadi poin pertama adalah proses pembelian setelah dibeli maka harus disusutkan setelah disusutkan kalau tidak dijual ya sudah tidak ada masalah ya disusutkan saja terus tapi kalau dijual ataupun ditukar tambah maka penyusutan tersebut harus di adjustment bagaimana proses adjustmentnya nanti akan kita pelajari maka sebelum kita mempelajari lebih jauh saya akan mengulang sedikit mereview sedikit supaya teman-teman lain yang kurang paham ya bisa lebih paham lagi kita masuk dulu ke aktifat tetap apa sih aktifat tetap itu nah mungkin tonton bilang nih waduh aktifat tetap gampang banget itu adalah aset berwujud yang penggunaannya itu di atas 1 tahun yang dipakai untuk operasional perusahaan nah kalau tentu bisa jawab itu sudah 100% betul ya sudah dapat nilai 100 aset tetap itu adalah aset berwujud ya yang penggunaannya itu di atas 1 tahun karena kalau di bawah 1 tahun itu dia masuk ke perlengkapan tapi karena dia di atas 1 tahun maka dia masuk ke aset tetap dan penggunaannya itu untuk operasional perusahaan selain itu karena dia di atas 1 tahun ya maka kembali lagi ke tadi kita mengenai namanya proses penyusutan ya teman-teman ya anggapan kita gini teman-teman kita beli aset ya anggaplah aset tetap ini adalah kendaraan kita beli di tahun 2010 seharga 500 juta tidak mungkin di harga 2012 harganya itu 500 juta lagi kenapa? karena sudah dipakai pasti ada namanya penurunan performa ketika ada penurunan performa maka nilainya itu tidak mungkin 500 juta lagi pasti sudah menyusut atau sudah menurun bisa jadi menjadi 400 juta bisa jadi menjadi 350 juta maka di akutansi itu kita kenalan namanya penyusutan pengurangan nilai oleh aset tetap ini teman-teman ya karena memang sudah dipakai apa dasar penyusutan tadi? ya itu karena kita percaya bahwa aset tetap yang kita pakai itu makin lama nilainya itu makin turun ya teman-teman ya kita masuk ke contoh aktifat tetap dulu ya selalu masuk ke lebih jauh lagi jangan nanti kita bicara teorinya teman-teman gak tau contohnya contohnya itu apa? contohnya itu adalah tanah, bangunan, kendaraan, mesin, inventaris ya masih banyak lagi lah tapi secara umum sih itu setelah kita tau contohnya teman-teman kita masuk ke proses penyusutan yang dulu sebelum proses pencatatannya ya 3 poin tadi proses penyusutannya ini mungkin teman-teman udah banyak belajar ya di materi AJP atau ayat jumlah penyesuaian ya ada namanya metode garis lurus ada namanya metode selalu menurun sebenarnya metode apapun itu sebenarnya boleh-boleh saja asalnya memangnya diakui ya tapi di video kali ini karena kita fokusnya ke proses pencatatannya bukan proses perhitungannya maka kita pakai yang simple saja yaitu metode garis lurus perbedaan metode penyusutan ini ya perhitungan penyusutan antara garis lurus saldo menurun atau saldo rata-rata dan sebagainya sebenarnya itu tergantung pada sektor usaha ada sektor usaha yang cocok pakai saldo menurun ada sektor usaha yang bisa saja pakai garis lurus dan tidak ada masalah dan kalau teman-teman mau mempelajari lebih dalam terkait dengan metode penyusutan ini supaya lebih konservatif perhitungan pembukuannya di suatu perusahaan itu nanti teman-teman mungkin bisa fokus ke sektor usahanya karena di video kali ini kita hanya fokus ke proses pencatatannya jadi ya kita fokusnya itu ke garis lurus saja teman-teman karena paling simple kalau pakai saldo menurun nanti terlalu lama ya oke jadi itu intermezzo saja metode garis lurus metode garis lurus ini adalah metode paling simple teman-teman kenapa saya katakan paling simple karena nilai penyusutan itu bersifat tetap setiap periodenya atau setiap tahunnya kenapa dia bisa tetap? iya teman-teman karena dia pakai rumus dan rumusnya itu ya simple banget lah di samping ini saya kasih rumusnya mungkin teman-teman juga ada banyak yang tahu ya rumusnya itu adalah nilai perolehan nilai perolehan ini adalah nilai yang kita beli asit yang kita beli dikurangi dengan nilai sisa nilai sisa itu adalah nilai yang kita perkirakan berapa nilai aktifat tetap ini pada akhir penyusutan ini teman-teman per jangka waktu periodenya atau lama kita susutkan dan sekedar informasi teman-teman ya terkait dengan waktu susut atau jangka waktu susutnya itu untuk waktu susutnya sebenarnya sudah ada patokannya teman-teman tapi saya bukan mengatakan bahwa ini adalah patokan yang fix ya sebenarnya patokan waktu susut itu tergantung dari kebijakan perusahaan tapi secara umum sih biasanya itu bangunan itu 20 tahun mesin 5 tahun kendaraan 8 tahun teman-teman ya inventaris itu sekedar 4-5 tahun juga jadi itulah patokannya biasanya jadi teman-teman jangan bingung cocoknya bangunan ini berapa tahun ya teman-teman buat pula 5 tahun kalau teman-teman susukan bangunan dalam 5 tahun bisa jadi nanti lakukan keuangan teman-teman menjadi rugi kenapa? karena biaya penyusutan itu besar banget ya biasanya itu bangunan itu selama 20 tahun kalau kendaraan 8 tahun tapi ini semua kembali ke kebijakan perusahaan lagi manajen perusahaan tapi jangan terlalu jauh juga contoh bangunan disuruh selama 1 tahun ya itu tentu tidak boleh juga ya biasa sudah ada patokannya jadi untuk kebijakan metode guys seluruh sini saya kasih contoh sedikit ya misalnya saya beli aset seharga 100 juta ya tentunya perolehannya 100 juta saya perkirakan waktu susunannya itu selama 5 tahun ini saya bilanglah mesin dan saya perkirakan pada 5 tahun ke depan nilai mesin saya ini sisa 50 juta 100 juta dikurang 50 juta per 5 tahun sama dengan 10 juta per tahun maka biaya penyusutan saya itu adalah 10 juta per tahun nah ini teman-teman ya ini adalah contoh perhitungannya metode garis lurus teman-teman oke dan 10 juta ini nantikan kita jurnal di setiap akhir periode teman-teman ini secara simple saja teman-teman nanti detailnya di proses pencatatannya ya proses pencatatannya kita akan belajar lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana penyusutan ini oke oke teman-teman kita masuk ke proses pencatatannya jadi kita kembali lagi ke time frame tadi teman-teman ya time frame tadi kan kita akan belajar 3 proses pencatatannya hari ini ya yang pertama itu adalah proses pembelian setelah pembelian maka ada namanya penyusutan setelah penyusutan jika suatu saat mau dijual maka masuklah ke time frame kedua yaitu proses penjualan aktifat tetap ataupun tukar tambah mana tahu si perusahaan mau menukarkan mesinnya dengan lebih baru maka terjadi proses tukar tambah atau yang ketiga lah ini kita bilang ya atau 2B lah 2A dan 2B nah gitu teman-teman ya jadi time frame nya seperti di samping ini maka karena kita masuk ke proses pencatatannya kita belajar satu per satu teman-teman yang pertama kita belajar dulu terkait dengan proses pembelian aktifat tetap untuk proses pembelian aktifat tetap ini kita belum masuk ke contoh soal ya saya jelaskan dulu teorinya proses pencatatannya atau proses jurnalnya itu sebenarnya simpel banget ya kalau secara tunai pasti jurnalnya itu adalah aktifat tetap pada kas ya kenapa aktifat tetap pada kas? karena aktifat tetap itu bertambah di debit ya sedangkan kas keluar uang posisinya di kredit maka jurnalnya itu adalah aktifat tetap pada kas ya simpel kalau secara kredit atau utang maka jurnalnya itu adalah aktifat tetap di debit ya pada hutang, hutang di kredit kenapa sih hutang di kredit? karena hutang bertambah di kredit ya kedua pencatatan ini sebenarnya bisa digabung juga ya ketika skenario nya itu menggunakan jasa bank misalnya ya kredit dengan bank jadi kan kalau di bank itu kan harus ada DP ya harus ada uang tunai maka nanti jurnalnya itu adalah aktifat tetap di debit kreditnya itu adalah kas dan hutang ya kasnya itu adalah DP nya hutangnya itu adalah sisanya akan dicicil nanti kelaknya jadi ini adalah proses pencatatan yang secara simpel di time frame pertama yang tadi proses pembeliannya setelah pembelian itu nanti ada namanya proses penyusutan penyusutan juga kita jurnal ya setelah kita pakai metode kaya selurus kita sudah dapat nilai susut pertahunnya maka nilai susut pertahunnya ini akan kita jurnal ya bagaimana jurnalnya? jurnalnya itu adalah beban penyusutan di debit pada akumulasi penyusutan di kredit nah ini teman-teman kenapa beban penyusutan di debit? ya karena beban bertambah di debit kenapa akumulasi penyusutan di kredit? ya karena akumulasi ini adalah saldo di kredit dan dia ini akun khusus aktifat yang berada di kredit lah kalau kata orang ya kira-kira seperti begitu teman-teman ya untuk time frame kedua dan ketiga atau dua A dan dua B terkait dengan proses penjualan dan tukar tambah ini jurnalnya tidak baku ya ini disesuaikan nanti disesuaikan apakah dia laba atau dia rugi berapa yang dia jual kemurahan atau kemahalan? patokan kita adalah nilai bukunya apa sih nilai buku itu? nilai buku itu adalah nilai perolehan dikurangi nilai akumulasi nilai aset kita saat in lah menurut pembukuan jadi kalau nilai aset kita saat ini menurut pembukuan itu lebih tinggi daripada nilai yang kita jual maka kita rugi tapi kalau lebih rendah dari nilai yang kita jual maka kita memperoleh laba ya teman-teman ya jadi untuk poin 2 A, 2 B atau poin 2 dan 3 untuk penjualan dan tukar tambah itu jurnalnya tidak fix itu nanti akan kita sesuaikan tergantung dengan skenario soal teman-teman oke? mungkin teman-teman udah punya gambaran sedikit ya ini kita masuk ke soal ya teman-teman pada tanggal 1 Agustus 2021 Tuan A membeli kendaraan sebesar 500 juta secara tunai kendaraan ini rencannya disusut selama 8 tahun dengan nilai sisa 200 juta teman-teman buatlah jurnal saat pembelian dan penyesuaian terhadap penyusutannya hingga akhir masa susut nah ini berarti skenario ya teman-teman dia beli asetnya disusutkan asetnya tapi gak rencana dijual tidak ada rencana dijual jadi sampai periode berakhir asetnya belum dijual ya teman-teman sampai sisa nilai sisa teman-teman oke? jadi kita buat jurnalnya ya pada tanggal 1 Agustus 2021 bagaimana jurnalnya teman-teman? debit apa? kredit apa? diketahui di soal Tuan A membeli kendaraan sebesar 500 juta secara tunai maka Tuan A memperoleh kendaraan teman-teman sebesar 500 juta kendaraan bertambah di mana? di debit kendaraan 500 juta di debit kreditnya apa? Tuan A membeli kendaraan sebesar 500 juta secara tunai maka Tuan A membayar secara tunai sebesar 500 juta kreditnya adalah kas kas sebesar 500 juta maka jurnalnya itu adalah kendaraan pada kas sebesar 500 juta itu tanggal 1 Agustus sekarang kita masuk ke proses perhitungan penyusutan ya teman-teman disini kita pakai metode kris lurus ya di soal diketahui ada nilai sisanya sebesar 200 juta maka kita masukkan rumusnya teman-teman ya kita jangan stress dulu kita masukkan saja rumusnya harga perolehan dikurang nilai sisa per waktu ekonomis atau masa susutnya harga perolehannya berapa teman-teman? berapa Tuan A beli kendaraannya? 500 juta cantumkan nilai sisanya berapa teman-teman? nilai sisanya sebesar 200 juta ya diperkirakan sampai 8 tahun ke depan itu sisa 200 juta berarti sisanya 200 juta per waktu ekonomis 8 tahun maka 500 juta dikurang 200 juta ya didapat 300 juta per 8 tahun sama dengan 37.500.000 per tahun ini yang akan disusunan per tahun teman-teman sebesar 37.500.000 ya maka setelah kita tahu nilai susutnya per tahun ini ya kita buat AJP-nya AJP itu dicatat setiap akhir periode teman-teman kita asumsikan akhir periode-nya itu setiap 31 Desember teman-teman maka mendingan dia beli itu kan di 1 Agustus 2021 maka penyesuaiannya itu di 31 Desember 2021 itu yang pertama bagaimana jurnal penyesuaian terhadap penyesuaian? seperti yang saya katakan tadi teman-teman beban penyesuaian kendaraan ya pada akumulasi penyesuaian kendaraan berarti jurnal itu adalah beban penyesuaian kendaraan pada akumulasi penyesuaian kendaraan nominalnya berapa teman-teman? kalau tonton isi disini 37.500.000 teman-teman salah kenapa salah? karena teman-teman dia belinya itu bukan di Januari dia belinya itu adalah di Agustus berarti kita hitungnya konservatif teman-teman dia belinya di Agustus berarti dia pakai di Agustus, September, Oktober, November, Desember dia cuma pakai selama 5 bulan maka kita hanya boleh susut selama 5 bulan nggak boleh susut selama 1 tahun kecuali dia belinya di Januari beda cerita ini dia belinya di Agustus maka 5 bulan saja kita susutkan teman-teman maka 5 per 12 dikali nilai susut dia selama setahun 37.500.000 maka didapat 15.625.000 itu di tahun 2021 di tahun 2022 atau 31.000.000 di tahun 2022 di situ kita catat tetap jumlahnya sama teman-teman beban penyesuaian pada akumulasi penyesuaian kendaraan berapa teman-teman di sini baru 37.500.000 kenapa demikian? iya teman-teman karena kita hitungnya itu dari Januari sampai dengan Desember jadi sudah full dia di 2023 juga sama ya 37.500.000 ya sampai dengan ke 2028 itu sama jadi gini teman-teman dia kan susutnya 8 tahun 2021 mulai 5 bulan 2022, 2023, 2004, 2025, 2026, 2027, 2028 ini masih full nih di 2029 nah ini baru ada penyesuaian di tahun 2021 kan ini masih 5 bulan kan maka di 2029 ini kurang 7 bulan lagi teman-teman kenapa kurang 7 bulan lagi? karena di 2021 kita sudah selama 5 bulan tadi kan 2021 ini kan dari Agustus sampai dengan Desember berarti 2029 ini Januari sampai dengan Juli atau 7 per 12 dikali 37.500.000 maka penyesuaian di 2029 adalah 21.875.000 nah ini jurnal ya teman-teman dari atas sampai bawah kalau kita buat apa namanya perincian asetnya bisa juga teman-teman ini ada di samping jadi kendaraannya itu harga proyeknya itu 500.000.000 nilai sisanya itu 200.000.000 nomin yang disusukan itu sebesar 300.000.000 dan 300.000.000 ini teman-teman telah kita susukan di tahun 2021 sebesar 15.625.000 2022 sampai dengan 2028 sebesar 37.500.000 2029 sebesar 21.875.000 totalnya itu teman-teman sebesar 300.000.000 jadi kalau teman-teman menghitung nilai bukunya nilai bukunya itu kan rumusnya itu kan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan harga perolehan itu 500.000.000 dikurangi dengan penyusutan ya 300.000.000 maka nilai bukunya itu disisa 200.000.000 jadi dengan kata lain ketika tahun 2029 nilai kendaraan kita yang kita akuin berdasarkan pembukuan akuntansi itu sisa 200.000.000.000 berarti dari awal kan sudah kita prediksi nih pas kita beli di tahun 2021 ini 8 tahun lagi atau di tahun 2029 nilainya sisa 200.000.000.000 kita susut. 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 Sulama periode berjalan pas tahun 2029 kita lihat oh ya sisa 200.000.000.000 nah gitu teman-teman ya ini dengan catatan kalau memang dia itu prosesnya itu susut saja pertanyaannya apakah di tahun 2030 dia masih ada proses penyusutan jawabnya tidak ada lagi teman-teman ya kenapa? karena memang tidak ada lagi yang disusutkan nilai sisanya itu memang sisa 200.000.000.000.000.000 Kita masuk ke proses penjualan aset Nah ini Lebih sulit sedikit Tapi gak sulit-sulit banget kok Kita asumsikan teman-teman bahwa Ceritanya sama seperti yang tadi ya Si Tuan A membeli asetnya seharga 500 juta Di 1 Agustus 2021 Dia hitung dari sisanya 200 juta Dan disusul sama 8 tahun Tapi masalahnya itu adalah Dia akan menjual Gendaranya di 31 Oktober 2024 Dengan harga 425 juta teman-teman Bagaimana jurnalnya itu ketika tanggal 31 Oktober 2024 Atau pada saat dia melakukan proses penjualan Nah itu teman-teman masalahnya ya Untuk menghadapi hal ini teman-teman Atau untuk mengerjakan soal ini Teman-teman jangan panik Ini kerjakannya itu ikut arus saja teman-teman ya Jadi kita itu jangan stress dulu Jangan pikirkan proses penjualan aktifat tetapnya dulu Kita kerjakan seperti awal dulu Kita catat dulu proses pembelian kendaraannya Di tanggal 1 Agustus 2021 Setian tadi Kendaraan 500 juta Pada kas 500 juta Karena kendaraan bertambah di debit Dan kas berpelan di kredit Terus kita Buat proses penjualannya Ingat teman-teman Ini skenario kita belum ada gambaran Mau menjualnya di tahun 2024 Jadi di 31 Desember 2021 Kita buat penyesuaiannya Terhadap dengan penyusutannya Beban penyusutan Pada akumulasi penyusutan Selama 5 bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember Oke Dapat 15 juta nunggu 25 ribu 2022 Susut setahun 37 juta nunggu 1 ribu 2023 Susut setahun 37 juta nunggu 100 ribu Nah Di tahun 2024 Ini yang spesial Kenapa? Karena di 31 Oktober Kita mau menjual asetnya Ketika proses penjual aset Di 31 Oktober Tentu Proses penyusutan itu Masih berjalan Ingat ya Masih berjalan ya Sampai dengan Tok kita jual asetnya Baru gak berjalan lagi Jadi Karena dia jualan di 31 Oktober Maka Penyusutan dari Januari Sampai dengan 31 Oktober Itu masih kita hitung Karena masih kita hitung Supaya kita gak lupa Kita catat dulu Terkait dengan proses penyusutannya itu Maka Beban penyusutan kendaraan Pada akumulasi penyusutan kendaraan Selama 10 bulan Karena kita jualnya di Oktober 10 per 12 Dikali 30 juta 500 ribu Didapatlah 31 juta 250 ribu Nah itu yang pertama kita catat Teman-teman ya Proses penyusutannya itu Tetap berjalan Tetap kita hitung Maka sudah kita catat Oke itu yang pertama Setelah itu Kasusnya itu adalah Kendaraan kita ini Kita jual Atau dibeli oleh orang lain Sebesar 425 juta Kita sudah mencatatkan proses penyusutannya Berarti dari pembukaan kita ini Sudah clear sebenarnya Sisa bagaimana kita itu melakukan proses Transaksi jual belinya saja Ya pencatatan jual belinya saja Nah untuk melakukan proses pencatatan jual beli Kita harus tahu dulu teman-teman Kendaraan yang kita ini Berdasarkan pembukaan kita Kita sudah susutkan berapa teman-teman Akumulasi sudah berapa banyak Ya kita hitung dulu Ini supaya memudahkan teman-teman Pada tahun 2021 Kita susutkan sebesar 15 juta 625 ribu 2022 Kita susutkan sebesar 37 juta 500 ribu 2023 Kita susutkan sebesar 30 juta 500 ribu juga Ya Di tahun 2024 Yang saya katakan tadi Dari Januari sampai dengan Oktober Kita susutkan sebesar 31 juta 250 ribu Maka total yang kita susutkan itu sebesar 121 875 Atau 121 juta 875 ribu Alangkah lebih baik teman-teman Membuat note dulu Apa-apa saja informasi yang diketahui Yang pertama yang sudah pasti adalah Tadi akumulasi yang kita hitung tadi Akumulasi penyusunan kita Sampai dengan Detik-detik akhir yang mau dijual Adalah sebesar 121.875 ribu Itu informasi pertama Informasi kedua adalah Nilai transaksinya Kendaraan kita dibeli Atau kita jual Seharga 425 juta Itu informasi kedua Dan informasi terakhir Atau informasi ketiga Yang kita ketahui adalah Nilai awal kita beli Kendaraan awal kita beli itu adalah Seharga 500 juta teman-teman Nah berdasarkan ketiga informasi ini Sebenarnya kita sudah bisa Mengerjakan jurnal ya teman-teman Bagaimana Jadi kita buat dulu Debit Kredit Kita isi yang kita ketahui Informasi pertama Akumulasi penyusutannya Sebesar 121.875 Teman-teman lihat Di buku besar Dia posisinya di mana Di kredit Maka akumulasi ini Harus kita adjustment Kita pindahkan dia ke debit 121.875 Akumulasi penyusutan Debit Oke Informasi pertama sudah clear Ini tetap harus kita sesuaikan teman-teman Kalau tidak kita sesuaikan Tidak kita pindahkan posisinya Maka nanti dia ada terus Padahal ini sudah dijual Maka sudah harus 0 ya Informasi kedua Kendaraan kita Kita jual 425 juta Maka Otomatis Kas kita bertambah Sebesar 425 juta Kas di debit Sebesar 425 juta teman-teman Oke Masukkan Informasi kedua sudah selesai Informasi ketiga teman-teman Nilai kendaraan kita Sebesar 500 juta Kendaraan kita ini Posisinya di Pembukuan Di buku besar itu Di debit teman-teman ya Sekarang kita pindahkan dia ke kredit Kenapa kita pindahkan dia ke kredit Karena mau kita buat 0 Karena dia sudah terjual Kita mau hilangkan dia Di pembukuan Sama seperti akumulasi yang tadi Poin pertama tadi Mau kita hilangkan Jadi kita pindahkan posisinya juga Ini juga sama Kita pindahkan ke kredit Di kredit sebesar 500 juta Lisi ini teman-teman Lihat Ada selisi ini Dimana di debit itu Sebesar 425 tambah 121875 Atau 546 juta 875 ribu Dan di kredit itu Cuma kendaraan Sebesar 500 juta Nah pertanyaannya lagi Di kredit ada kurang akun apa teman-teman Ada kurang akun pendapatan Penjualan aset Sebesar 46 juta 875 ribu Tentang tanya nih Kenapa ada pendapatan lain-lain Atau ada pendapatan penjualan aset Teman-teman lihat nilai bukunya berapa Nilai bukunya itu rumusnya apa Nilai peroleh Dan dikurangi nilai akumulasi Nilai perolehannya itu Sebesar 500 juta Dikurangi Nilai akumulasinya Yaitu sebesar 121875 Maka Nilai buku kita itu Tentang seharusnya Sebesar 378 juta 125 ribu Atau nilai aset kita ini Menurut pembukuan Sebesar 378 juta Kendaraan kita ini Harusnya sisa 378 juta saja Tapi ternyata Ada yang mau membeli Seharga 425 juta Tentu ini kita menjadi Untung teman-teman Untung sebesar 46 juta Kenapa kita untung 46 jutaan? Karena aset kita dihargai Lebih tinggi daripada Nilai bukunya Maka muncullah akun Pendapatan Nah itu teman-teman Jadi Kalau misalnya Nilai buku kita lebih rendah Kita memperoleh Untung teman-teman Tapi kalau dia lebih tinggi Maka akan muncul akun Kerugian Nah jadi Setiap begini Proses penjualan Teman-teman Teman-teman jangan stress dulu Jabarkan satu-satu dulu Ketika sudah dijabarkan Maka akan menjadi Lebih mudah Mengerjakannya Oke Sekarang kita Masuk ke Time frame 2B Dimana adalah Proses tukar tambah Jadi kan Seperti yang saya katakan tadi Kalau time frame pertama itu Anggapnya Normal-normal saja Masuk ke time frame 2A Atau time frame kedua Ini Ternyata sampai Tahun 2020-2024 Ada yang menawarkan Harga tinggi Tentu Perusahaan pasti goyang Pasti menjualnya Menguncullah Jurnal seperti begini Dan di time frame ketiga Misalnya nih Atau time frame 2B Kendaraannya ini Rupanya gak sesuai spesifikasi Misalnya dia beli Kul diesel lah Mobil beban Rupanya mobil bebannya ini Gak bisa ngakut beban banyak ya Atau boros minyak lah Jadi si perusahaan ini Kurang puas Dengan performanya Alhasil Dia tukar tambah lah Dengan mesin yang lebih baru Dan lebih bagus lagi Jadi skenario seperti begini Tentu Asumsikan pada saat itu Tuan A melakukan tukar tambah Untuk kendaraan Seharga Rp550 juta Berarti dia tukar tambah Kendaraan yang lebih tinggi Harganya Rp550 juta Dan kendaraan Tuan A ini Cuma dihargai sebesar Rp350 juta Teman teman Sehingga Tuan A Harus membayar Rp200 juta lagi Terus keluar uang lagi Rp260 juta lagi Secara tunai Bagaimana proses pencatatan Dilakukan oleh Tuan A Dan ini Tanggalnya medis sama 31 Otober 2024 Jadi di 31 Otober 2024 Si Tuan A ini Bukan menjualnya lagi Cerita jualnya lagi Kita lupakan Karena dia sudah masuk Ke time frame baru Dia sekarang ini malah melakukan proses tukar tambah. Sebelum kita masuk ke proses tukar tambah, ya, di tanggal 31 Oktober 2024, kita lupakan dulu proses tukar tambah itu karena belum terjadi, ya, karena ini time frame-nya itu di 1 Agustus 2021 sekarang. Di 1 Agustus, tetap kita catat, teman-teman, ya, jurnalnya itu adalah kendaraan pada kas di Satuan A baru beli kendaraan ini. Setelah dia beli di 1 Agustus, di akhir PDOD, buat AJP-nya, AJP penyesuaian, ya, di 31 Desember 2021, beban penyusutan kendaraan pada akunasi penyusutan kendaraan selama 5 bulan, Agustus, Setelah, Otober, November, Desember, 15 juta, 625, ya, 5 per 12 kali 30 juta 500 ribu. Terus, 31 Desember 2022, dia buat lagi penyesuaian penyusutannya, ya, beban penyusutan pada akunasi penyusutan selama 1 tahun atau 30 juta 500 ribu. 2023 juga sama, ya, karena tidak ada apa-apa, ya, jadi, biasa saja, normal saja, selama 1 tahun. Beban penyusutan pada akunasi penyusutan, 30 juta 500 ribu. Dan pada tahun 2024, ini agak spesial, teman-teman, karena terjadilah proses tukar tambah di 31 Otober 2024. Nah, ingat, teman-teman, sebelum masuk proses tukar tambahnya, proses penyusutan tetap berjalan setiap biasa, ya, dia tukar tambah di mana? Di 31 Otober 2024. Maka, kita susukan dari Januari sampai dengan Otober. Berarti, beban penyusutan pada akunasi penyusutan kendaraan selama 10 bulan, 10 per 12 kali 30 juta 500 ribu. Maka, didapat 31 juta 250 ribu, ya. Di sini, kan kita sudah selesai tugas pembukaan kita, ya, membuat proses penyusutannya. Sekarang, teman-teman, masuk ke proses tukar tambahnya. Di proses tukar tambah, ingat, teman-teman, cari dulu informasi-informasi yang berkaitan. Informasi pertama itu adalah informasi akumulasi penyusutan aktif tetap kita, ya. Berapa yang sudah kita susukan? Kita list. 2021, 2022, 2023, 2024, seperti tadi. 2021 adalah 15 juta 625 ribu, 2022 ada 30 juta 500 ribu, 2023 ada 30 juta 500 ribu juga. Di 2024 ada 31 juta 250 ribu, ya. Total 121 juta 875 ribu. Ini informasi pertama, teman-teman. Terkait dengan akumulasi penyusutan kendaraan, ya, atau aktifat tetap, lah. Informasi kedua, teman-teman. Ini informasi agak banyak, ya. Tadi, kalau tadi kan cuma 3 informasi. Ini mungkin ada beberapa. Yang pertama, akumulasi tadi. Yang kedua adalah informasi terkait dengan nilai kendaraan yang akan kita tukar tambah. Nilainya itu adalah sebesar 550 juta, teman-teman. Jadi, dibuat di sini, kendaraan baru 550 juta. Informasi kedua. Informasi ketiga, kendaraan lama. Ya, kendaraan lama sebesar 500 juta. Informasi keempat, apakah masih ada? Ada, teman-teman. Yaitu, kita harus bayar sebesar 200 juta, teman-teman. Jadi, pembayaran kas sebesar 200 juta. Itu diketahui informasi keempat. Sekarang, teman-teman, kita buat jurnalnya. Ini sudah ada 4 informasi, nih. Kita ketahui, ya. Jadi, kita buat dulu di sini. Debit, tanda tanya-tanya. Kredit, tanda tanya-tanya. Dari 4 informasi ini, kita jurnal, teman-teman, ya. Informasi pertama, akumulasi penyusutan kendaraan 121 jutaan. Ini awalnya itu di kredit. Mau kita hilangkan, maka kita pindahkan dia ke debit. Di debit, akumulasi penyusutan kendaraan 121, 875, ya. Terus, informasi kedua, kendaraan baru, 5,50 juta. Karena ini kendaraan baru dan mau kita tukar tambah, maka dia pasti posisinya itu berada di debit. Ya, karena dia masuk, nih. Kendaraan baru di debit, 5,50 juta. Karena kendaraan bertambah, ya. Kita catat saja sesuai dengan kaedah akutansinya, posisi-posisinya. Informasi ketiga, kendaraan lama, 5,50 juta. Ini sudah mau kita jual. Maka kendaraan lama, kalau sudah mau kita jual, pasti posisinya di kredit. Karena sudah mau kintang dari pembukuan, ya. Di kredit, kendaraan lama, 500 juta, ya. Informasi keempat, kita mau membayar 200 juta lagi, teman-teman. Maka di cash di kredit, sebesar 200 juta. Di kreditnya ada cash 200 juta. Sekarang, teman-teman, kita lihat, ya. Di kredit, ada 700 juta, ya. Di debit, ada sebesar kendaraan baru, 550 juta. Ditambah akumulasinya, teman-teman. 1, 2, 1, 8, 7, 5. Ada 671 juta, 879 ribu. Ada selisih sebesar 28 juta, 125 ribu, ya. Di debit. Akun apa ini? Ini adalah akun kerugian penjualan aset, teman-teman, ya. Nah, teman-teman tanya, nih. Kenapa muncul akun kerugian penjualan aset sebesar 28 jutaan? Sekarang, ingat, seperti time frame kedua tadi, teman-teman. Kita akan mencari nilai buku. Teman-teman coba hitung berapa nilai buku di sini, ya. Nilai perolehan, dikurangin nilai akumulasi untuk aset lama, kendaraan lama. 500 juta dikurangin dengan 121, 8, 7, 5, teman-teman. Nilai bukunya itu adalah 378, 125 ribu, ya. Sedangkan, aset teman-teman itu cuma dihargai sebesar 350 juta, ya. Ingat, dihargai sebesar 350 juta saja. Maka, di sini, teman-teman, teman-teman rugi lagi sebesar 28 juta, 125 ribu. Ingat, kalau nilai buku lebih tinggi daripada nilai kita jual, ya, maka kita mempunyai kerugian. Tapi, kalau lebih rendah, maka kita memperoleh keuntungan. Nah, jadi, udah selesai, teman-teman. Wah, cukup panjang, ya. Mungkin ini videonya sekitaran 40 menit atau 30 menitan, lah. Tapi, tenang, teman-teman, ya. Seperti biasa, pasti ada exercise. Nggak mungkin nggak ada. Saya nantikan buat exercise juga. Mungkin beserta jawabannya juga, lah. Jadi, ya. Nanti, teman-teman coba kerjakan di rumah, ya. Kalau nanti masih ada yang tidak jelas, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalau misalnya saya ada yang salah, ya. Pembahasannya, teman-teman boleh koreksi karena memang ketika saya buat konten setiap begini, ya. Itu agak buru-buru, teman-teman. Ya, gimana lah. Namanya kita juga kerja, ya. Kerja sambil nge-youtube. Sibuk, lah, teman-teman, ya. Mungkin itu saya, teman-teman, video dari saya. Mohon maaf banget, udah lama banget nggak upload, ya. Dan terima kasih banget untuk tonton semua yang udah support saya. Ya, terima kasih banget, lah. Itu saya, teman-teman. Saya, William Basri. Saya berharap kita tetap bisa berjumpa di video selanjutnya. Saya terus bisa buat konten setiap begini. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, ya. Bye-bye.